Hai kesalahan orang kita enggak tahu kita tetap berbuat dosa Hai kadang-kadang malah ada yang lupa 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 itu gimana taunya Pak di lupa-lupa yang sebetulnya dia enggak lupa disini kerasin aja eh tapi ada yang lupa beneran lho kadang-kadang enggak juga loh misalnya lagi marah atau enggak misalnya ya lagi marah mas saya nih Oh udah 10 tahun datang lagi apa lupa Oh jangan ketemu nggak mau ngomong apa masih lupa masih marah juga kan enggak bakal lupa yang itu itu kan kalau kata ini kan gini apa kata Gus Dur kan saya ditanya makan iya melupakan enggak gitu juga kan enggak memang gimana dia bisa ada kuasa kalau udah di level yang Tuhan bawa lagi-lebihan melepaskan orang yang terikat di dalam yang namanya kegeraman kebencian nggak bisa ada kuasa dia kecewa Tuhan kok pusir setan bisa tapi ada juga yang gini Pak dia bilang enggak udah maafin bahkan udah ketemu orangnya udah gua salamin udah gua maafin itu berarti udah maafin dong tapi kadang-kadang masih nggak berkuasa juga tuh gimana kalau itu kan ada motivasi dia kita tinggal lihat apakah dia ngomong ke Tuhan seperti itu atau ngomong ke saya kan gitu ya 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 agar supaya terlihat baik kalau dia dengan Tuhan pasti dia akan selesai Oke tapi kalau dia cuma mengaku di hadapan kita-kita orang udah kok udah rupain ya dalamnya laut Tuhan dapat diduga tetapi orang siapa yang tahu hati orang siapa yang tahu itu kadang-kadang kalau dulu kita pacaran gitu kan dalamnya jadi kasihku sedalam lautan katanya iya iya tapi ini menarik nih bagus nih karena banyak orang tadi ya kita udah ngomongin tadi dari kerajaan Allah sampai akhirnya kuasa kan ini kan nyambung semua nih ini rantatan yang berkesinambungan ada ada sambungannya ada 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 benangnya untuk kita membuat damai kan ke kehidupan kita supaya berdampak buat kehidupan kita dan terutama juga berguna untuk kehidupan kita sendiri ya kan untuk kita jadi apa namanya ya lu hidup sesuai sama apa yang kristus ajarkan selama yang kerman ajarkan gitu kan nah terus balik lagi tadi ya kalau kita ini tadi sih ini paroni ngomongnya sih emang tipis-tipis cuman kadang-kadang tajamnya kayak jarum juga itu dosa tuh tadi tuh ya kita maafin kita udah bisa berbuat dosa itu yang kadang menumpulkan kuasa yang kita harusnya punya gitu ya untuk dapet tahu bahwa kita benar udah maafin gimana pak kadang-kadang orang suka ya tadi saya bilang kan gua udah maafin gitu atau kita udah udah tahu nih gitu kan kadang-kadang ada satu ada orang nggak ngerti kedua ada orang yang bilang kita udah maafin kita tahu benar bahwa kita udah maafin gimana cuma kita pakai ikut firman Tuhan aja kita kita bisa tahu kita sudah maafin kalau kita juga bisa sudah diampuni harus ada pengakuan setiap pengampunan itu harus ada pengakuan lebih dulu dalam satu Yohanes 1 ayat 9 jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menunjukkan kita dari segala kejahatan pertama pengakuan itu juga secara horizontal ketika saya ngaku saya minta maaf atau saya melepaskan pengampunan ya kan sudah oke baru kita juga doa minta ampun sama Tuhan itu itu udah nggak ada lagi yang bisa untuk menggubris hal yang sama seperti itu Oh berarti horizontal dulu terus juga vertikal ya X sama y-nya mesti temukan bukan ada bahasa X juga ya oke oke enggak bisa saya udah dengan di pihak saya sendiri kalau kecuali udah enggak ketemu saya telepon saya mau bisa di doa yuk kita doa bareng ya kita ampun sama-sama kita udah salah tapi saya sudah melepaskan pengampunan dan kamu juga udah mengampuni saya gitu kan yuk kita doa selesaikan dengan Tuhan siapa lagi yang bisa ganggu-ganggu kata udah begitu orang boleh ngomong tapi kita udah selesai dengan yang kita bersengketa Oh iya 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 tapi kalau cuma dari pihak saya tanpa kita juga berhubungan dengan orang yang ada di hati saya simpan begitu lama ya susah berarti nggak bisa tuh kayak kita kita bisa kita bilang kita udah maafin tapi kita enggak enggak ngomong langsung sama orangnya enggak kok gue udah doa udah maafin itu nggak bisa juga bisa harus selama masih bisa mau ketemu ya kita Oh seperti ini banyak ditetemu ya khususnya dalam dalam bukan hanya di pelikup warga berkisang seorang-orang yang sudah aktif dalam pelayanan yang seringkali ya seperti yang tadi ya Pak dia bilangnya sudah mengampuni itu kan hanya di silahkan kininya lip service tapi hatinya sendiri iya kembali ke firman tadi apakah sudah ada pengakuan terhadap horizontal dan vertikal ya ya nah ya oke terus kadang-kadang kan gini Pak ada juga kan misalnya Pak kadang ada yang bukan misalnya sih banyak yang terjadi kan kita bisa maafin orang tapi kita nggak bisa maafin diri sendiri maksudnya kadang-kadang gini kita kita kan kita bisa maafin orang Pak tapi kita kalah sama diri sendiri gitu jadi kita kadang-kadang nggak bisa maafin diri kita sendiri kadang-kadang ada yang begitu kan Pak ada yang ini berkaitan sama kuasa dan pengampunan pengampunan kuasa tadi hubungannya kan kan X sama Y dari itu Pak kadang-kadang X nya itu kan udah tautomatis hubungan kita pribadi dengan Tuhan gitu kan ya kan Y nya itu kan yang hubungan kita dengan bersama gitu kan termasuk bersama itu kan berarti termasuk diri kita sendiri gitu kan kadang ada yang bilang gini ada yang ada yang bilang bahwa bro lu sebelum ngomongin orang lu pereksi diri sendiri dulu deh gitu jangan-jangan kadang-kadang lu nggak nggak bisa maafin diri lu sendiri dulu juga loh kadang-kadang jadinya lu nggak bisa untuk untuk tahu gitu kesalahan lu sendiri dimana gitu kadang-kadang suka gitu kan atau nggak terima gitu ketidak terimaan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri gitu kan kadang-kadang suka gitu kan Pak itu kan menghambat itu benar nggak Pak memang kalau kembali lagi kan kalau ini case-nya beda sih kalau orang nilai saya seperti itu terus mereka bilang terus kita kaitkan dengan nggak bisa maafkan diri sendiri itu cuma satu sih sebetulnya kita berbuah nggak sih Oh ya dong kalau saya berbuah yang benar saya nggak makan kok buahnya mangga berbuah dia pohonnya nggak makan buahnya kok kalau makan buahnya kan orang lain iya 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 nah kenapa dia nggak bisa nggak nggak bisa memaafkan diri sendiri nggak bisa buah nggak ada buahnya jadi kesal juga kan kita juga kadang-kadang kan kita kesal karena kita sendiri nggak bisa berbuah orang orang lain nggak bisa nikmati makanya Yesus datang kepada pohon pohon arah itu dia datang dia cari mana buahnya jangan cuma lip service dong belum musimnya kok udah mau pengen ada daunnya kasih tanda-tanda ternyata nggak ada buah sok-sok rohani sok-sok begini sehingga ketika kita dicelah kita jadi jadi apatis kita seolah-olah mau apa nggak bisa memaafkan diri kita sendiri karena kita sendiri nggak bisa berbuah berbuah tentunya pertama berbual dalam pertobatan kita baru kita bisa berbuah di dalam pelayanan iya iya berbual di pertobatan mana bisa kita ada buah dalam pelayanan sehingga kita seringkali berbual yang nggak bisa memaafkan diri sendiri bukan soal itu sih kembali kemarin macam saya dengar kenapa sih dia suruh kepengen harusnya berubah 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 istri saya tuh kepengen berubah lo sendiri berubah nggak iya kan kadang-kadang kita nonton orang lain berubah kita sendiri belum berubah ya kita dulu dong yang berubah baru orang lainnya bisa kita ubah makanya dalam keluarga kadang-kadang enggak berubah doa udah sampai di mana cuma sampai di platform karena kan sekutif lagi 11 Petrus tiga kan udah dibilang Hai istri tunduklah pada suami ya kan istri kadang-kadang dia mau tunduk suaminya model bugi saya ndak tunduk aja masih begitu dia Pak apalagi kalau saya tunduk saya bilang kalau kamu mau tunduk sama suamimu memang kamu kecewa ya dong ya jangan lihat suami lihat firman Tuhan tunduklah sama firman suami model apa tunduk aja sama firman mau ditempelnya kayak biarin aja kayak yang saya tunduk sama firman bukan karena suami firman anak mana ya kan makanya kan ayat 7 kan baru doa kita nah ketika kita sudah begitu istri suami juga harus apa hijau kesana dong supaya apa doamu terjawab banyak orang keluarga punya doa enggak terjawab karena itu masalah satu petrus tiga ayat 1 dan 2 dan itu rahasia dalam keluarga itu satu petrus tiga ayat 1 dan 2 demikian juga kamu Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada diantara mereka yang tidak kata kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salenya hidup istri mereka itu udah kan dilakukan 1 2 oke sekarang yang tujuh dong demikian juga kamu Hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia supaya kehidupan supaya doamu jangan terhalang iya itu aja kan kunci gampang sebetulnya berarti saya kurang bijaksana nih Bapak tapi Pak kadang-kadang gini kan kan laki-laki ya habis bijaksana biasanya bijaksini itu kunci Pak ya berarti kunci kadang-kadang itu kenapa doa kadang-kadang sampai pelafon doang iya ndak dijawab salah segera doanya mentok-mentok dilatihnya nah kembali lagi tadi ya masih belum putus tadi satu yang satu itu sekarang ayat sembilan nah hai 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 satu yang satu ayat sembilan oh tadi sembilan eh satu Yohanes tiga satu Yohanes tiga ayat sembilannya gini dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan satu Yohanes tiga oh oh sorry ayat sembilan tiga ayat sembilan nah setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah nah percaya nggak kita nggak bisa berbuat dosa lagi nggak bisa lah wow itu dia bilang tadi barusan makanya gimana makanya kalau kita pada itu firman kita harus lihat konteksnya oke keperluannya apa bisa nggak kita tidak berbuat dosa lagi kan ada kata lagi iya dalam pengertian dosa yang sama oh dosa yang sama oh oke oke yang berada bikin ya dosa baru pasti bikin ya kuat dong ya tapi dalam konteks tidak mengampuni ketika dia di ilahi sudah dalam dia dan dia sudah mengampuni dan sudah saling mengatur dia nggak akan lagi kok membenci oke 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 jadi kalau dia masih berbuat lagi sama yang sama itu namanya lu belum bertobat gitu ya belum bertobat nggak sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh tapi kadang-kadang orang pintar pak itu kan yang sama misalnya satu A ya pak ini ada satu A plus satu A plus plus tapi yang pasti sih kalau firman bilang dia dipulihkan oke yang namanya kebencian akan hilang dari diri orang itu ya sehingga untuk yang lain juga dia udah nggak nggak akan lagi terganggu kalau dia mau bertobat tapi kalau dia nggak bertobat tuh ya itu lagi itu lagi karena biasanya tuh iblis tuh selalu ingat baik-baik bagi kita iblis selalu mengincar dosa terakhir kita buat dan kita mau masuk pertembatan jadi di garis terakhir kita buat dosa terus kita berdoa bertobat dia mau incar dosa terakhir itu iya supaya diulang lagi iya nikam lagi ya orang nosuk orang ya iya pak ketemu lagi udah udah berapa bulan ketemu lagi di penjara dengan dia kasus apa tusuk orang pak oh dia nggak akan bawa ke pemerkosaan perampokan nggak dosa yang sama makanya kita harus rekord kapan terakhir kita dalam pergumulan dosa apa sampai kita dipanggil Tuhan untuk bertobat itu yang kita ingat aduh saya nggak ingat tuh pak nah itu harus ingat bagus kalau nggak ingat nggak akan bikin perhatian iya sih tapi kalau kita kita kan tahu kelemahan itu cenderung dia goda ke situ untuk kita jatuh lagi ini bagus nih ini penting nih ini perhentilan tapi penting gitu karena ini kesecarian pak iya jadi biasa hati-hati dengan dosa terakhir yang kita buat sebelum kita bertobat iya karena biasanya hibis akan mengincar dosa itu lagi iya sebagai contoh tadi ketika ada di penjara kasus pembunuhan pemerkosaan pasti dia masuk masuk penjara lagi dalam kasus pembunuhan oke korupsi juga gitu pak ya korupsi korupsi makanya banyak yang bolak-balik masuk ya masuk lagi suka miskin terus kan banyak oke 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 nah itu yang harus kita sadari diberi kuasa supaya tidak melakukan ingat aja gitu dan setiap kita saya sepapun dia harus kita jadi satu monumen pertobatan kita aduh saya dah bikin ini Tuhan tangkap saya hati-hati iblis pun akan bawa dengan apa buku lama bro buka dong buku catatan waduh ini ya makanya kalau bertobat itu buang semua oke nah jangan disimpan lagi hubungannya tadi tuh pak ketika sebagai pasangan suami istri gitu pak ya kan ketika teribawa bilang kan apa sih namanya berdoa yang tadi tuh ya supaya kita tidak terhalangan doa kita kan berarti kesepakatan antara pasangan gitu ya suami dan istri nah itu kan berkeluarga nih pak itu ada dosa keluarga juga dong pak yang kita gitu ya ada gimana tuh pak misalnya gimana pak ya mampung udah disinggung udah di kepala sih tadi sebetulnya iya kan contohnya supaya sukses tuh pergumulan apa keluarga ini contoh begini sebelum saya kenal sama pasangan saya ini kembali ke konteks satu yanya satu oke tetap situ ya pak koridornya pengakuan dulu baru dapat pengampunan oke kita kadang-kadang kita pikir kita sudah selesai ketika menikah yang namanya dosa sinah ya kan mungkin sebelum kita ketemu dengan pasangan kita kita dengan pasangan lain kita berbuat sinah atau pasangan yang satu istri kita atau suami kita berbuat sinah juga terus jadi dengan kita ya syukur-syukur jadi dengan kita belum sinah kawin nikah tetapi ada kalanya belum nikah udah sinah terus kita pikir dengan kita diberkati kita sudah selesai dengan Tuhan enggak juga harus ada pengakuan pertama kalau kita buat sebelum jadi pasangan istri saya saya dengan orang lain saya bersinah waktu masih muda saya bikin pengakuan sendiri kepada Tuhan oke Tuhan minta ampun sebelum saya menikah saya sudah begini, begini, begini begitu juga istri kamu pernah enggak istri misalnya kan pernah enggak gini, gini, gini dengan pasangan kamu dulu kan ya kan jadi bikin pengakuan masing-masing enggak usah berdua karena nanti wih pernah ya susah juga enggak boleh dong rahasia iman dong itu kan sebelum kita kenal kita udah jatuh kan gitu itu contoh ya makanya itu perlu konseling ya pak makanya itu perlu konseling pernikahan ya perlu konseling pernikahan yang begitu dan itu makanya ada yang bisa berdua ada yang bisa sendiri-sendiri nah itu maksudnya mau diarahkan ke situ nah ketika udah selesai sekarang berdua juga bikin pengakuan bisa berdua sebelum kita diberkati kita sudah jatuh berdua juga datang karena ada dosa berdua hmm karena itu kena ke satu yonis 6 ayat 18 tubuh kebangkitan kita udah jatuhkan kan kita udah berbuat sinah nah ketika kita mengaku selesai selesai dan selesai berdua selesai yang kiri selesai yang kanan dan selesai berdua baru disitulah pengampunan itu terjadi dan rumah tangga kita pasti kalau enggak anak kita masih tetap dikatakan anak haram oh gitu walaupun diberkati iya emangnya diberkati itu menghapus dosa kemarin yang saya buat enggak lah iblis itu dia kayak kelingking kita dia masih ada di dalam keluarga dia korek-korek tapi itu semua harus diselesaikan makanya satu yonis 1 ayat 19 itu penting pengakuan makanya terjadinya pengampunan harus diawali dengan pengakuan apapun itu sebelum dan sesudah berarti enggak cukup tadi ya Pak berarti ketika pasangan itu berarti enggak cukup dengan kita sama Tuhan aja tapi sebagai pasangan yang sudah dilakukan berduapun datangnya harus berdua gitu Pak ya bereskan dengan Tuhan makanya itu perlu konsultasi pernikahan nah apakah dalam konsultasi pernikahan itu dibahas yang begini itu sangat-sangat betul-betul sensitif itu untuk diselesaikan nah itu ya konsultasi pernikahan itu ya sebelum pernikahan itu Pak ya nah kalau konsultan berarti sebutannya apa ya konsultan ya berarti kalau si konsultan pernikahannya member buat gitu dia konsultasinya masih apa tuh? udah pasti menurut kalau saya berfikir pandangan saya kalau dia sudah dipercayakan konsuler itu sudah dipercayakan sebagai konsul untuk konsuling orang jadi harus sudah selesai kalau enggak tidak berdampak mau dia tapi baguslah kalau dikasih pelajaran begini bagi konsulor-konsulor juga kalau memang masih begitu, itu sudah supaya kan kita selesai kan? saya bukan konsuler kalau saya ma kansuler kan gunanya kan segala tulisan yang dihalkan Allah Memang bermanfaat Itu kan kadang-kadang dihindarin Pak ya Kadang-kadang kan dihindarin Atau ditutupin Tapi itu sebenarnya dasar Pak ya Dasar itu, dasar membangun suami istri Hubungan suami istri Untuk perkenalannya Tuhan Supaya apa, terjadilah yang namanya Keluarga yang sekinah Mau Istilahnya Atau dalam istilah Kekristenan Keturunan mendapatkan keturunan ilahi Anak-anak kita Tidak dibawa kutub Kutub persinahan Sekalipun sudah terjantung Terlanjur Anak lahir lebih dulu baru nikah Tetap di hadapan Tuhan Kita mengaku, maka dia setia Dia adil Itu mungkin Ada dosa yang mengantarkan maut Karena itu tadi yang tidak diakui Dia tidak sadar Dia tidak akui Selama dia tidak akui Ya Kalau dia mati Maut Oh itu Selama dia Beri kasih kesempatan Kalau dia itu Ya belum mendatangkan maut kan Karena Masih bisa Tetapi ada dosa yang belum mati juga Udah maut Udah menghujat roh kudus Ya udah Udah itu Udah gak bisa diampuin Ya Kita Ya ini kan Makin menarik nih Karena kita tahu Memang Apa sih namanya Part by part Item by item Yang Detail gitu ya Untuk Kita mempunyai kuasa Sebagai anak-anak Alah di Luka bumi ini Gitu kan Tapi saya Kita hubungan Hubungan dengan Tuhan Dan suami istri Emang itu harus di Apa namanya Diakuin Pak ya Untuk itu Supaya Kita juga diberkatin gitu Pernikahan diberkati Rumah tangga diberkati Gitu ya Mampu menjalani Kehidupan ini dengan baik Gitu Pak ya Dengan kuasa Balik lagi dengan Adanya kuasa Gitu Pak ya Tadi saya mau Tanya juga tuh Kalau Kan banyak nih Pak Dari pasangan-pasangan Muda juga nih ya Yang Yang Mungkin kan perlu tahu juga Tadi kita udah bicara Soal pengampunan dosa Pengakuan Kadang-kadang Berarti kita Misalnya Sudah berapa tahun pun Kita ngakuin Itu berarti kita hidup Di bawah kutuk juga dong Kalau kita gak sampai Melakukan Pengakuan itu Pak ya Nah terus Kalau misalnya nih Udah nih Udah semua beres Pengakuan Terus di tengah jalan Ada Berbuat lagi Misalnya Atau ada Jatuh lagi Gitu Disitu Itu Pengakuan lagi juga Pak Atau gimana itu Pak Selama perintahnya begitu Ya bikin Dalam pengertian begini Dalam Kalau kita jatuh Oleh karena Pencobaan yang kita Gak bisa hindari Apapun itu Ya kita harus Mengaku Tapi kadang-kadang Ketika kita udah Tahu kita bikin Itu intimidasi Iblis tuh kuat Agak sulit Orang untuk Berbalik lagi Kepada Tuhan Pasti dia mau lari Itu butuh waktu yang lama Butuh orang-orang di sekitar Kasih support Yang pasti Saya katakan Begini Selama kita jatuh Jangan mempermainkan Tuhan Kalau kita betul-betul Menyesal Kembali lagi Ke Tuhan Dan jangan Berbuat dosa lagi Kan begitu Tetapi Grace-nya dia Kasih apa Kemurahan dia tuh Ya dia punya firman Dia gak bisa langgar 70 kali 7 Tetapi jangan Sengaja-sengaja Biasanya kalau sengaja-sengaja Agak berat Mau berbalik Tapi kalau dia memang Jatuh karena memang Dalam pencobaan Tuhan mengerti Dalam pengertian Tergantung kita juga punya Gimana cara kita Untuk betul-betul Ya nangislah Benar-benar Kapoklah sama Tuhan Karena ada firman juga bilang Jangan sesat Alah tidak membiarkan Dirinya dipermainkan Apa yang akan ditabur orang Itu yang akan dituai Tetapi yang pasti Ketika kita pengen berbalik Terus kita ada Keraguan-keraguan berat Tapi kerinduan Untuk berbalik Besar Saya cuma mau katakan Begini Tuhan dengan iblis Tidak punya Agreement Apa-apa Tentang Berbaliknya orang Berdosa kepada Tuhan Artinya biasanya kan Iblis dia taruh begini Ketika kita udah Jatuh ke dalam Seolah-olah kita Nggak layak lagi Kembali ke Tuhan Dia mengklaim Kamu udah nggak layak Ingat Tidak ada perjanjian Yang begitu Sekalipun Sudahnya dimilik iblis Kalau kita mau kembali Tuhan akan terima kita Jadi Jangan ikut Intimidasi dia Kembali betul-betul Sama Tuhan Karena tidak ada Agreement apa-apa Tuhan dengan iblis Artinya Kalau dia udah jatuh Dan milik lo Gue udah nggak bisa Ngambil lagi Tidak ada yang begitu Tetap kasih karunia ku Tetap berlaku Itu aja Ya nanti ya Hukumannya ya Terima lah Tuhan pasti ya Kena ya Apa yang kamu tua Tabur itu kamu tua Entah itu gimana Yang pasti jiwamu selamat Sakit kamu Apa ya Itu udah konsekuensi Karena dalam pengertian Kita berbuat kebenaran Kita harus sadar Berbuat dosa juga Kita sadar Sebetulnya Kadang-kadang suka Nah mungkin lah Kok kita nggak sadar Keinginannya besar Kok nggak sadar Keinginan kok Itu kan Nggak mungkin Hilap Hilap itu sadar Habis waktu itu gelap Gelap itu kan Tapi artinya Lepas Itu kan pergumulan kita Kita nggak usah Sok-sok lah Untuk menghakimi orang Tetapi Cobalah kita saling Membuka pemahaman kita Karena iblis Kemasuk di celah-celah itu Yang berbicara ini juga Banyak salah kok Tapi Tuhan bikin benar juga Akhirnya Iya Nah betul Kita udah di penghujung Pak udah tutup dulu Yang di session ini Sudah satu jam Lebih Hampir dua jam Sebenarnya Sebenarnya hampir dua jam Ini hampir satu jam Kita tutup dulu Tadi ya untuk pasangan muda Kita tadi udah bicara Kerajaan Allah Banyak orang Kristen Atau pasangan Atau Pribadi Mencari kerajaan Allah Untuk Mendapat kuasa Dalam kehidupan Untuk kehidupan yang lebih baik Caranya bagaimana Salah satunya tadi adalah Cari dulu kerajaan Allah yang benar Kerajaan Allah yang benar itu Dari mana Dari Status Damai sejahtera Suka cita Di setiap Apa yang kita Buat Atau kerjakan Di case by case Yang kita kerjakan Kemudian ada Untuk Pasangan kita harus Saling pengakuan dosa Dengan Tuhan Dengan SDA nya Juga harus benar Saling pengakuan Untuk mendapatkan kuasa Kembali sebagai Anak-anak Allah Thank you banyak Pak Roni Bu Indah Sama Kita tutup ya Profesor ya Kita ketemu lagi Nanti next Ini kita konsepnya Emang Saya kayaknya makin lama Pasti makin apa adanya Ngomong ya Event-event ini Tapi mungkin akan Perbaikan banyak Buat yang nanti Conseling doa Dan sebagainya Nanti juga bisa Seperti biasa Di nomor yang udah ada Untuk yang donasi Segala macam Juga bisa ya Pak Kita tutup ya Profesor ya Profesor Kita ketemu lagi Sampai di tempat yang lain Saya sih masih mau Abis ini Tutup dulu Oke Kita berhenti Bapak terima kasih Buat siang hari ini Kalau kami boleh berkumpul bersama Berbincang-bincang Dan apa yang kami Berbincangkan Tuhan Kami percaya Semuanya Baik kami Yang tempat ini Baga semua Berbincang-bincang Masih diperhatikan Tuhan Dalam kehidupan kami Sehari-hari Kami boleh berkumpul bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton